Hi guys balik lagi di channel gue ziout kali ini ziout masih akan memainkan game toram online Oke gue sudah masuk ke dalam gamenya dan sedang lagi ada di kamar di kamarku ya di otor di rumahku sebenernya sih Oke kenapa kalau kemarin ada yang tanya sama gue bang kok kamar lo kok rumah lo gak bisa dilihat bang gitu Karena gue lagi perbaiki ya lagi gue renovasi rumah gue jadi sorry gue bikin privat dulu sementara Karena gue ingin membuat rumah yang seperti dia salah satu animal kesukaan gue lah gitu ya dulunya Sorry kalau gue agak flu oke di video kali ini karena gue hari ini mau rencananya sih gue mau bikin ini ya Merenumasi rumah dan gue mau benerin ini dinding dalamnya nih tapi harganya mahal banget kayunya itu 25.000 ya Kayunya sedangkan logam kayunya itu butuh 25.000 dan logamnya itu butuh 5.000 sedangkan gue logam sudah terpenuhi sih Tapi kayunya nih aku masih kurang jadi otomatis gue mau farming kayu dulu ya dan juga sama ini satu lagi Ya jendela kayu tiganya juga gue mau beli ya potongan kayu kolonnya dimana sih hari ini coba gue cari dulu ya Ya nanti aja lah ya mansion luvenus taman yang kolon oke lah siap mau tau kemana tempatnya ayo Oke kalau kalian mau mencari bahan material kayu kalian ke tempat ini ya Nih pembuangan BellyGrow monsternya itu ini Masina tumbuhan Ya kayu terkontomenasi dan juga kayu BellyGrow nya itu tinggi banget poin Karena gini loh guys gue mau tau ya karena nih dalam game turn online tuh kita gak hanya diajarkan memburu Level up farming gitu ya Ya jadi kita kalaupun kita sudah lagi misalnya nunggu event baru nih event cap gitu event 225 atau gak event apa-apa berikutnya gitu ya Gak ada salahnya kita memperbagus atau memperidih rumah kita gitu karena kadang pemain itu juga lupa ya Kadang-kadang rumahnya berantakan padahal deh bagus tapi rumahnya berantakan tentu banyak juga kayak gitu player kayak gitu ya Jadi kalau gue sih lebih ke rapihan aja ya jadi kita main foto ulangan juga cakep bagus tapi rumahnya juga bagus gitu jadi enak gitu kayaknya kalau kita mau ngambil bath Ataupun mau masak ataupun mau apain di dalam rumah tuh enak gitu ya Jadi kalau menurut gue sih seorang tuh serunya kayak gitu aja Ada berbagai fitur yang enak gitu jadi kalau menurut gue kalian harus tetep nih kayak buat memperbagus ruang rumah Terima kasih telah menonton Oke disinilah tempatnya ya untuk rekomendasi bahan material kayu kedua ya Ini tempatnya disini di monster daun momok Tempatnya di hutan koron yang area utara ya Terima kasih telah menonton! ini udah ke tiga kalinya gue dapet 100% ya kayaknya gua udahin aja ya banyak banget kayak ada beberapa sampah sih ya masih ada beberapa setengah apa-apa lah kayaknya sih udah cukup deh sekarang gue mau ke tempat itu Manson Venus dulu ya mau ambil yang atau kolon-kolon gitu ya kalau mau cari materi kayak gue disini ya potongan kayu kolon aja bener ini monsternya Oh di sini ya di sini juga cepat juga ya potongan kayu ini drop item file-nya juga cepet kayaknya sebentar lagi kondor ya oke sepertinya udah dapet gue semuanya ya udah dapet petongan kayu kolonnya sekarang langsung aja gue mau langsung ke kamarku ya Oke gue sudah sampai di kamarku dan sekarang gue mau langsung ini dulu ya mau ber-exkill dulu semuanya totalnya kayaknya sih udah lebih ya jangan sampai otongan kayu ini malu tadi kurang lebih berapa yang satu setengah jam lah ya gua ya karena aku juga farmingnya sendiri sih ya yaps gua total semua ya 32.511 poin gua berhasil ngumpulin berpostak ya dalam waktu satu setengah jam lah ya dari tadi gua main gua sudah mendapatkan sebanyak ini ya dan ini poinnya udah 32.511 poin oke dengan ini bahan lantai gua sudah jadi ya bahan dinding lantai sih dinding gua sudah jadi lagi dan ini dia dinding yang mau gue beli udah 54.000 gila kalau logam nanti besok mungkin gue akan farming logam ya ya sekarang gue mau beli karena rumah gue mau bawa iniin dulu ya oke sudah deal eh sekarang ke jendela jendela yang mau gue beli itu ini ya tadi ya sudah lengkap semuanya oke sudah deal oke guys kayaknya cukup sampe dulu ya pertemuan kita di episode kali ini di game taram online gua sudah membeli dinding dalam rumah gua dan juga sudah membeli jendela rumah gua juga seperti apa ya rumah gua kira-kira nanti gua akan bikin berpandingannya rumah lama gua dengan rumah baru gua ya karena rumah baru gua ini agak susah bikinnya karena gua bener-bener agak miripin ke anime walaupun dalamnya mungkin beda ya karena perabot-perabotannya kan gak ada gitu tapi susunan teksturnya tuh hampir mirip lah pokoknya oke terima kasih sekali lagi yang sudah ikuti channel youtube gue ini jangan lupa subscribe-nya dan ketemu lagi next episode dadah tetap sehat tetap semangat selamat menikmati